Terkadang, kami ingin tertawa karena kegelian mengamati perilaku netizen ujung Medini. Mereka memiliki argumen khusus dan lucu untuk membela diri saat berdebat dengan netizen Indonesia. Kaum Melayu Malaysia sering menganggap bahwa orang Indonesia hanyalah pencari makan di Malaysia. Tak lupa juga mereka memamerkan kemakmuran di Malaysia. Misalnya saja seperti ini. Ada juga yang terlihat sok bijak lalu mengeluarkan jimat sakti, yakni slogan serumpun. Seolah-olah slogan ini menjadi senjata pamungkas yang bisa mengatasi segala jenis kegaduhan, dan dunia kemudian bisa menjadi tenang damai, seperti dalam dunia hayalan alam Melayu. Contohnya seperti ini. Kita akan membongkar apa sebenarnya yang melatar belakangi argumen seperti itu. Argumen yang bernada sombong dan yang sok bijak itu sebetulnya berkaitan. Nah, kita mulai saja dengan slogan serumpun yang terlihat hebat. Padahal, kita bukanlah pohon bambu. Kenapa kok dibilang serumpun? Istilah serumpun sebenarnya hanyalah propaganda untuk menutupi aib kaum Melayu Malaysia. Serumpun adalah konsep berbasis ras dan bahasa. Nah, dengan serumpun seolah-olah kaum Melayu Malaysia menjadi sejajar dengan bangsa Indonesia. Padahal nyatanya tidak sama sekali. Keduanya amat berbeda. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, mereka tidak. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia hanya pinggiran Nusantara. Mereka cuma diaspora Indonesia yang cenderung bersikap sombong karena merasa sudah maju dan hebat. Makanya, kaum Melayu Malaysia tak segan-segan meledek orang Indonesia dengan mencap memiliki IQ Gorilla. Mereka sepertinya main pukul rata, mengingat Indonesia luas sekali dan jumlah penduduknya besar. Kaum Melayu Malaysia seperti menghina leluhurnya sendiri. Nah, slogan serumpun sebenarnya propaganda yang disiapkan oleh Profesor Lichik di Malaysia. Slogan ini adalah turunan konsep ilusi seperti alam Melayu, Nusantara Melayu, Mahawangsa Melayu, dan seterusnya. Tujuan dari slogan ini setidaknya ada tiga. Pertama, agar Malaysia bisa mengklaim budaya Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Dengan dalih serumpun, Malaysia bisa mengklaim apa saja. Mulai dari sejarah, budaya, bahkan bahasa Indonesia. Karena itu, mereka ngotot sekali memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Kedua, berkaitan dengan politik. Slogan serumpun ini akan membuat kaum Melayu Malaysia tampak hebat dan besar, terutama untuk bersaing dengan kaum Cina dan India di negaranya. Jadi, Indonesia hanya dimanfaatkan saja demi kepentingan politik Melayu Malaysia. Mereka tidak paham betapa kesalnya orang Sunda, Bugis, Madura, dan lain-lain semuanya disebut Melayu. Ketiga, dengan dalih serumpun, Malaysia ingin memanfaatkan Indonesia secara ekonomi, yakni sebagai pasar produk dan layanan jasa mereka. Malaysia ingin jadi negara maju, tapi dengan memanfaatkan Indonesia. Ingat, banyak mahasiswa kita yang berhasil dibujuk kuliah di Malaysia. Masyarakat kita juga suka berobat atau berlibur ke Malaysia. Dalam konteks ini, Malaysia lebih banyak mengambil keuntungan karena jumlah penduduk Indonesia amat besar. Jadi, keuntungan yang dikerup negeri ujung Medini sangat besar. Ada pun manfaat yang didapat Indonesia sesungguhnya kecil. Urusan pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah manfaat yang kecil. Tinggal dihitung saja jumlah pekerja kita, lalu dikalikan dengan gaji mereka. Kecil sekali. Ada pun Malaysia amat bergantung pada Indonesia, karena negara ujung Medini mengadalkan ekonomi jasa dan perdagangan. Nah, walaupun Malaysia banyak mengambil keuntungan dari kita, mereka seolah-olah justru berlagak jadi dewa penolong, lalu berani mengatakan bahwa mereka yang memberikan makan para migran kita. Padahal, di sisi lain banyak sekali orang Indonesia yang memberikan makan orang Malaysia, lewat main judi di Genting Highland, jalan-jalan di Kuala Lumpur, berobat atau kuliah di Malaysia. Sebagian orang Indonesia mungkin mengelus dada. Malaysia mengambil banyak manfaat dari kita, tapi mereka sering bersikap sombong. Jangan heran bila kaum Melayu Malaysia tampaknya suka sekali konten yang membanding-bandingkan tingkat kehidupan atau kekayaan secara fisik antara ujung Medini dan Indonesia. Urusan lebar jalan dan jumlah mobil pun dibandingkan. Perbandingan seperti itu menggelikan karena ukuran kedua negara berbeda sekali. Geografinya beda, jumlah penduduk beda. Kami sama sekali tidak tersinggung, malah tertawa melihat konten seperti itu. Tapi percayalah dunia akan terus berputar. Ekonomi pun terus berubah dan berkembang. Kita juga melihat, Malaysia mulai berperangkap di negara kelas menengah dan belum mampu naik jadi negara maju. Indonesia tentu saja sudah menyiapkan strategi agar tidak terjebak pada lubang yang sama. Kita sebenarnya baru mencermati pola pikir kaum Melayu Malaysia setelah mereka bersikap aneh dengan mengklaim atau menyamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Mungkin karena kaum Melayu terlanjur hidup dalam ilusi dan menikmati propaganda Melayu selama bertahun-tahun. Tapi apa yang dilakukan kaum Melayu sebetulnya sudah keterlaluan karena tidak menghormati lagi eksistensi bangsa dan bahasa Indonesia. Untuk mengurangi amarah, kita anggap saja ujung Medini seperti bocah yang belum dewasa dan sedang mencari identitas. Banyak orang Indonesia juga paham jalan pintas atau sikap mendompleng popularitas bahasa Indonesia sebenarnya hanya untuk menutupi aib kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu ujung Medini telah gagal memartabatkan bahasa Melayu yang sebenarnya dipinjam dari Sumatera itu. Bahasa Melayu yang sekelas bahasa daerah itu gagal menjadi bahasa baku dan semakin terpinggirkan di Malaysia. Kalau kaum Melayu Malaysia bersikap dewasa, semestinya mengerti konsekuensi dari sebuah kebijakan yang sudah diambil dengan sadar. Malaysia memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu seharusnya mau menerima kenyataan pahit bahwa bahasa Melayu akan layu. Mereka pun telah menikmati manfaat dari kemampuan berbahasa Inggris itu. Sungguh tak elok bila memanfaatkan bahasa Indonesia untuk menutupi aib bahasa Melayu di Malaysia. Itu namanya mau enak sendiri, seperti bocah kecil. Terima kasih guys, sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.